Nobody else Aktris cantik Sandra Dewi memang dikenal mempunyai penampilan fisik yang indah dan menawan Maka tidak heran jika Sandra Dewi selalu menjadi pusat perhatian dan sorotan halayak ramai Dalam gaya berbusananya, wanita yang identik dengan feminin dan girly ini justru mempunyai gaya sendiri Dimana ia lebih enjoy dengan memilih edgy style untuk berbusana dalam setiap kesempatan Iya sebenarnya tuh aku tuh gak girly banget, aku tuh tergantung mood sebenarnya Kalau misalnya bajunya lagi banyak yang girly aku pake, tapi kalau lagi ada edgy aku pake Sebenarnya aku tuh tergantung mood, cuman mukanya emang girly banget Sekarang hari ini aku lagi pengen santai, edgy, unik ya aku pake yang unik gitu Mungkin orang ini apa sih kok dipake buat jalan gitu, tapi yaudah Selain lebih memilih edgy style dalam berbusana Sandra Dewi juga selalu memadu padankan penampilannya tersebut dengan aksesoris yang menempel di tubuhnya Seperti salah satunya yang diperlihatkan oleh wanita kelahiran pangkal pinang ini kepada good people Hari ini polos, jadi polos tapi ada bulu-bulunya, terus sepatunya juga mules gitu Tutup depannya biar kesannya lebih edgy sih Jadi kayak hari ini aku juga pake perhiasan yang gede-gede Jadi yang bukan girly banget hari ini, beda Tapi rambutnya tetep ya, girly Iya, kalau aksesoris itu penting banget, apalagi kalau untuk baju yang polos-polos itu harus pake aksesoris Tapi kalau misalnya bajunya udah rame ya, gak perlu terlalu besar aksesorisnya gitu Aku bukan tipe yang suka pake yang rame-rame gitu, berlebihan gitu Karena kalau aku makeup aja berlebihan tuh gak cocok banget gitu Jadi kayak lemeng gitu ya, makeupnya berlebihan gitu Tapi kalau aku lebih ke simple sih Tidak hanya Sandra Dewi dalam menjaga penampilan agar tetap cantik dan menarik Juga menjadi hal yang penting bagi adik kandung Sezi Idris ini Untuk masalah fashion, Seiza mengaku memang selalu mempunyai gaya sendiri Seperti salah satunya fashion yang dipake dirinya saat itu yang lebih bergaya tahun 90an Sebenernya sih berbeda banget sih enggak Tapi kalau yang dinamain tersendiri sih enggak ya Karena sebenernya model tangan balon kayak gini Dari model yang mamaku zaman dulu aku udah pernah liat Mamaku punya baju, punya blus yang kayak gini gitu Dan sekarang baru merambah lagi aja Dan di tahun 2017 ini kan lebih ke floral lagi Terus warna-warna pastel gitu Celana-celana cut bright, kayak celana-celana tahun 90an Lalu bagaimana menurut Seiza sendiri mengenai gaya fashion yang baik untuk dikenakan? Kalau menurut aku sendiri sebenernya aku lebih random sih mbak Misalkan kayak gini, aku memakai apa yang aku pake ya harus dalam keadaan yang sangat-sangat confidence gitu Terus aku harus liat dulu kira-kira ini berlebihan enggak ya Kayak misalkan aku pake tangan balon, terus celana bagi gini berlebihan enggak ya gitu Jadi harus warnanya juga, kalau misalkan kayak dari ini warnanya kan agak gelap ya Walaupun emang dasarnya dia agak pastel Aku sempet nyobain kalau celannya hitam gitu Cuman dia jadinya agak mati ya gitu Cuman aku pengen biar ada sedikit brightnya Jadi biasanya orang brightnya di atas baru yang celananya redup bagaimana gitu Sekarang agak kebalikan Dan apa ya, pokoknya harus diminimalis Kayak misalkan kayak kerahnya ketutup Ya antingnya yang begini aja Kadang-kadang aku suka pake anting yang agak panjang Mungkin yang kalau lagi kerahnya agak sedikit kebuka gitu Jadi enggak numpuk, 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 numpuk Terima kasih telah menonton